Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan nama saya Sisi Merita Saya berasal dari program Studi Sistem Formasi Pakul Tertanik dan Silma Komputer Universitas Islam Negeri Semester 7 Di sini saya akan Mempresentasikan Hasil dari karya ilmiah Yang saya buat Untuk memenuhi tugas agama tiga Yang Diampu oleh dosen Muandik Ridwan Yang berjudul Studi tentang iman kepada hari akhir Iman kepada hari akhir Artinya mempercayai bahwa Hari keman itu suatu hari yang akan datang Dimana Seluruh alam semesta Hancur dan kehidupan yang kekal Atau akhirat akan datang Setelah itu Manusia akan dimintai Pertanggungjawaban atas amal Ibadah yang selama di dunia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman bahwa amal sekecil apapun Akan diperhitungkan Dan kami akan memasang Timbangan yang tepat Pada hari kiamat Maka tidak seorang pun yang dirugikan Walau sedikit Sekalipun hanya seberat Pasti bisa Pasti kami mendatangkannya Akal pahala Dan cukuplah kami yang membuat Perhitungan Selain itu Pengertian hari akhir itu Juga Hari Dimana Dibinasakannya Atau dihancurkannya Alam semesta Yang merupakan tanda Berakhirnya kehidupan dunia Menuju Ke kehidupan kekal Di akhirat Beriman kepada hari akhir Adalah Meyakini dengan Sepenuh hati Bahwa Hari akhir akan datang Dan Dunia akan berakhir Alam akhirat Juga tempat Manusia Mempertanggungjawabkan Segala hal Amal perbuatannya Sewaktu di dunia Dan memperoleh Ganjaran Sesuai dengan Perbuatannya Hari akhir Memiliki dua Konteks makna Yaitu pertama Konteks untuk semua manusia Ini maksudnya Hari akhir terjadi Saat Tiupan Sangka kalah yang kedua Tiupan yang menentukan Apakah manusia Masuk ke surga Atau melaka Allah subhanahu wa ta'ala Berlima Dalam surah Alhamdulillah Ayat 13 Sampai 14 Yang artinya Maka apabila Sangka kalah Ditiup sekali Dan Diangkatlah Bumi Dan gunung-gunung Lalu dibenturkan Kedua Sekali bentur Maka pada hari itu Terjadilah Hari kiamat Untuk konteks yang kedua Itu Konteks untuk individu Yang berarti Hari akhir Terjadi Ketika Sekaratul maut Sampai seorang Masuk ke surga Atau neraka Orang yang mati Akan mengalami Hari kiamatnya sendiri Dan dia Masuk ke Hukum Akhirat Pembagian Hari kiamat Itu ada dua Yaitu Hari kiamat Kubro Dan kiamat Kubro Kiamat Kubro Itu adalah Kematian kita Sedangkan Kiamat Kubro Itu adalah Kehancuran Kita semua Yang ada di dunia Manusia terakhir Yang berada Di muka bumi Adalah manusia terburuk Manusia yang akan Mengalami Kiamat Adalah manusia Terkutuk Karena mereka Menyembah berhala Menyekutukan Allah Dan ingkar Terhadap Nikmat Ipad Allah Mereka tidak pernah Mencegah Kemukaran Gemara Membuat dosa Tidak Merjakan sesuatu Kecuali yang membuat Obah murka Dan Senantiasa Meremehkan Perbuatan Dosa-dosa Tersebut Ada beberapa Hadis Tentang ini Dari Sahabat Rasulullah Rasulullah Pernah bertanya Kepada malaikat maut Siapa yang tersisa Dari ciptaan Karena Dia adalah Yang paling Berpengetahuan Dari mereka Yang tersisa Dan malaikat maut Mengatakan Kepadanya Bahwa Hanya dia Yang tersisa Syekh Shaleh Al-Munjid Dalam maut Al-Malaikat Menjelaskan Nantinya Allah akan Memerintahkan Malaikat maut Untuk mati Paling akhir Dari semua Makhluk Namun Saat Di alam Kematian Malaikat maut Nantinya Tidak akan Melalui Bicara yang Sama Seperti Makhluk Lain Oleh karena Itu Orang terakhir Yang meninggal Setelah Malaikat maut Sangka Kala Adalah Malaikat Jibril Israfil Dan yang Terakhir Adalah Malaikat Maut Israel Ada Beberapa Tanda Hari Akhir Yaitu Munculnya Kabut Atau Dukon Munculnya Dabah Terbitnya Matahari Dari Barat Keluarnya Yajud Masjud Munculnya Issa Din Mariam Ada Tiga Gerhana Di Timur Gerhana Di Barat Gerhana Di Jazirah Arab Adanya Api Yang muncul Dari Sains Yang pertama Dari Perspektif Al-Quran Pada Penciptaan Manusia Ada Orientalitas Yang Dimung Mengenai Dengan Sejumlah Rumusan Yang Berbeda Menyangkut Penciptaan Manusia Di Dalam Al-Quran Ada Ayat Yang Mengatakan Bahwa Manusia Diciptakan Dari Talhiyat Pembikar Saripati Tanah Saripati Air Yang Hina Air Yang Pempah Dan Mani Yang Terpancah Yang Kedua Dalam Perspektif Sains Menurut Perspektif Sains Modern Dijelaskan Bahwa Proses Kejadian Manusia Juga Terjadi Dalam Tiga Fase Yaitu Fase Zigot Yaitu Konsepsi Hingga Akhir Minggu Kedua Fase Embrio Yaitu Akhir Minggu Kedua Hingga Akhir Bulan Kedua Dan Fase Janin Yaitu Akhir Bulan Kedua Hingga Lahiran Sains Modern Mendapatkan Informasi Perkembangan Malusia Dalam Lahim Setelah Melakukan Pengamatan Dengan Menggunakan Keralatan Modern Baiklah Sampai Sini Dulu Penjelasan Saya Mengenai Iman Kepada Hari Akhir Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Saya Hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hingga